Silahkan pilih topiknya Topiknya Integritas Integritas Pernah di topik Pernah di penuh, pernah di penuh E2, E2 Silahkan itu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sama seperti yang lain, perkenalkan Nama saya dan yang gini Kebetulan hari ini saya dapat Topik integritas sambil mikir Integritas topik Ada beberapa orang yang sempat bilang ke saya Katanya kalau orang yang berintegritas Yang punya integritas itu Orang yang lebih cenderung Mau menikah Kok dia tidak lagi Orang yang punya integritas itu lebih cenderung Dia fokus terhadap apa yang sedang dilakukan Kalau misalkan dia bilang A Otomatis dia juga melakukan A Kalau dia bilang B, dia melakukan B juga Dan biasanya kalau dia punya integritas Kalau misalkan dia melihat orang lain bikin salah Pasti dia tidak akan takut untuk memberi koleksi Sekalipun ujung-ujungnya masih jadi ribut Kalau sudah ribut Ya sudah risiko sih Kemudian lagi Ribut ya ribut itu saja Tapi tujuan utama disitu adalah Biar orang lain Bisa juga Dia merasakan bahwa Orang ini konsisten dari awal Karena konsistensi yang dilakukan Ditujukan juga dengan apa yang sudah Yang menurut dia itu benar Atau menurut dia itu baik Kalau menurut dia itu baik dan itu berguna untuk Yang lain otomatis dia juga berguna untuk yang lain Jadi kalau udah ngomongin tegur Itu artinya Kalau misalkan kita sudah punya Sesuatu hal Yang menurut kita benar Atau terbaik Kita harus konsisten Dengan apa yang kita sudah Yakin tersebut Dan kalau kita melihat orang lain Melakukan suatu hal Yang menurut kita tidak sesuai dengan Apa yang kita sebut tadi Bisa kita lakukan Salah satu caranya adalah Kasih contoh dulu Bikin-bikin Bahwa Dilo Saya melakukan seperti ini Dan ini baik Kalau dia tidak kesintir juga Tegur Tegur balang Dengan sedikit secara kasam Biasanya Kalau masih Enggak ini juga Baru tegur dengan keras Contohnya Saya sebenarnya salah satu orang Yang tidak terlalu suka Kalau melihat Sampah di kelas Nah Awal-awal Kalau pas soal Terus saya masuk Saya suka bilang Waktu dulu saya ngaji Saya itu diajarin Kebersihan adalah sebagian dari imam Nah ini Saya jalan-jalan Bikin-dikit Ambil sampahnya Buang ke tempat sampah Besok-besok Masih kayak gitu juga Saya ambil Buangin tempat sampah Terus masih diem juga Saya datangin Anaknya langsung ngasih tau Eh teman-teman Kalinya apa Sampah Biasanya kalinya di lantai Atau di tempat sampah Tempat sampah pak Oh yaudah Berarti tempat sampah Seperti ini Besok-besok Kalau melihat yang kayak gini ya Terus melihat tempat sampah Buangnya tempat sampah ya Jadi buang kesini Saya ingin gitu Akhirnya lama-lama Pas waktu beberapa Saat kemudian Saya melihat Dari beberapa mereka Pas waktu datang Kelasnya Tidak Sekotor Seperti sebelumnya Kalau misalnya Awal-awal saya bilangin Nih siapa yang mau Bukan kami pak Udah akhirnya saya nyalahin Akhirnya saya bilang Bahwa kita sebagai seorang muslim Sudah juga setahun Kebersihan dari sebagian imam Jadi kita harus berintegrisas Dengan yang tersebut Artinya Jangan dimit Kalau ada sampah Ingat aja ESP ESP Apa ya Pujitingnya adalah Kalau ada sampah Jangan dimit Tapi buang pada tempatnya Jangan tunggu orang negur Anggap aja Kalau kita buang sampah Itu sedekah Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mengarik ya Jadi integritas Dihubungkan dengan real Contoh yang real Sampai detail Sampai juga Apa yang dilakukan Iman segala Wah Banyak nih yang diambil nilai-nilai Terima kasih ya Berikutnya siapa Terakhir Gokelnya Bagita 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 Yang paling baik kasih coklat Bu Firane Silahkan Berarti harusnya dapat dua coklat Ya Bapak Ibu Saya Firanita Saya dijebak oleh Saya dijebak Pak Danang disini Jadi saya ingin bicarakan tentang kreativitas Jadi kalau sebagai dosen Kita memang dituntut untuk Bisa kreatif Jadi Kalau saya pribadi juga Saya juga berusaha Untuk meningkatkan kreativitas Selain juga meningkatkan Guyonan-goyonan di kelas Meskipun Saat saya guyon Tidak ada yang ketawa Kenapa tidak ada yang ketawa Karena guyonan saya tinggal tinggi Jadi hanya yang orang yang sering nonton stand up komedi Yang bisa tertawa Ya jadi Bapak Ibu Untuk kita sebagai dosen Selain dari konten madari Kita juga harus kreatif Bagaimana cara kita menyajikan materi Kita menyampaikan materi Itu juga kita harus kreatif Bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas Dengan kreatif Seperti itu ya Kemudian untuk materi-materi yang susah Berarti kita harus memiliki kreativitas Untuk mengembangkan metode pembelajaran yang pas Untuk materi tersebut Seperti itu Jadi Kalau yang Saran dari saya Seperti itu Bagaimana kreatifitas kita bisa selalu ditingkatkan Dengan sering mengikuti workshop Membaca dan sebagainya Sehingga kreatifitas kita terus meningkat Mungkin itu Pak Kan yang disukai penonton itu yang Pendek Pak Kalau misalkan dosen gak kreatif Jadinya Pak Misalkan dosen gak kreatif Cuman baca slide misal Itu kan Kita tidak kreatif berarti kan Hanya membacakan slide seperti itu Terus kita nulis Tanpa ada komunikasi ke mahasiswa Jadi kita nulis itu cuman komunikasinya ke bapak tulis Akhirnya apa yang terjadi Semua pasti terlelap Jadi semua di alam mimpi Tapi nanti dapat permen Kalau kata Pak Bang Bang Jadi ketika mengajar juga Dosen butuh bagaimana kreatifitas dia dalam berinteraksi Kepada mahasiswa Kalau tadi ada yang ngobrol Gimana caranya kita deketin Kita deketin Kemudian biar dia sadar Kalau misalkan ada yang mengantuk Bisa disuruh maju ke depan Itu kan namanya dosen yang banyak akal Dosen yang kreatif gitu Oke Dapat coklat saya Makasih Pak Adana Ini salah satu yang pernah saya lakukan di kelas sendiri Ketika ada yang ketiduran Kalau lagi iseng-iseng Ketiduran nih Saya kan kasihan Ketiduran itu pasti karena capek gitu Tapi ya Gak apa juga lagi iseng gitu Ya tetep-tep Tepet tangan Tepet tangan Maksudnya Oh iya Tepet tangan Tepet tangan Kenapa Tepet tangan Tepet tangan Tepet dia Kadang-kadang iseng-iseng Gitu juga gak apa-apa Asalnya juga Be part of the fun Gitu bukan Ketawa ini Oke Jadi 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 Tadi untuk yang Melakukan Improv to speech Langsung disini Tipsnya Diberikan ke teman-teman yang lain Agar Bisa mengalir terus Atau kesulitannya apa Cari cerita Di awalnya aja Di awalnya aja Di awalnya aja Kayak ice bringingnya tadi ya Iya Ceritannya apa Kalau kita masuk ke cerita kan disini bisa di panggil lain Oke Jadi biasanya itu memang Di awalnya itu yang jadi tantangan mulanya dari mana Misalnya ini ada kesempatan juga di ambil TV atau di radio atau apa itu biasanya yang di awal-awalnya itu yang pertanyaan pertama itu yang susah banget gitu kan Ingat juga nanti mahasiswanya juga Kalau ditantangannya sama ya Ketika mereka berpresentasi Bukan rambat-rambat Apun juga Di awal-awal itu lah Yang paling menderita Tapi bilang Ya saya juga pernah merasain kok Bagaimana rasanya Itu memang sulit di awalnya Tapi cuara awalnya doang Oke Sekarang kita masuk ke Sesi kita menyiapkan Representasi Bukan masing-masing Bukan masing-masing Bukan masing-masing Kita bikin grup aja ya Sekarang jam Oke Kita buat waktunya Itu sekitar 20 menit untuk menyiapinya Ya Di dalam grup kita bikin Boleh 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 Tapi saya kasih ininya Jadi boleh digambang-gambang dari mana-mana aja Semuanya sama tujuannya aja Sebelum dibagi jadi tim Semuanya sama Presentasinya Diberikan 7 menit Ya Gak boleh Kurang dari 6,5 menit Gak boleh lebih dari 7,5 menit Oke Kalau lebih dari 7,5 menit Setelah 7,5 menit Kita gak dengerin 7 menit ya Jadi harus dilatih loh Kira-kira berapa lama ini ya 7 menit Kontennya Adalah Pesan apa Yang paling penting Untuk didapatkan Oleh mahasiswa Mahasiswa yang ada disini Satu pesan Yang ini anda sampaikan Ke mahasiswa yang ada disini Satu tapi Satu itu paling penting Menurut anda Oke Kita bagi jadi 3 tim nih Seperti tadi ya Silahkan Kalau mau pakai slide Mau pakai gambar Mau Mau dipentaskan Boleh Ada waktunya 20 menit Satu Satu ya Satu yang paling penting Oke Ya silahkan Dimulai Untuk Bagaimana Main Terima kasih. 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 Terima kasih.